Sabda Nabi SAW selanjutnya adalah La yafruq mu'minun mu'mina in kariha minha khudukan radiyaminha akhar Janganlah seorang mu'min membenci seorang mu'mina istrinya, jika ia membenci satu perilaku darinya, misalnya dia rela terhadap perilaku yang lain Istri kita juga manusia Misal ada perempuan menonjol sekali dimasakan Itu kelebihannya, puji lah dia disitu Mungkin dia kurang dalam penataan rumah Mungkin ada perempuan Dalam mengatur pakaian Kerapian rumah bagus, tapi gak bisa masak Kalau ada yang Allah berikan kepada kita Masya Allah, wanita yang bisa mengatur semua itu sangat luar biasa Rumahnya bersih, dianya bersih Masakannya enak, karunia dari Allah Tapi seorang mu'min harus faham Kalau ada kekurangan istri Selama bukan pelanggaran agama ya Cuma masalah-masalah khidmat pelayanan Maka dia, kata Nabi SAW Janganlah seorang mu'min membenci seorang mu'mina istrinya, jika ia membenci Satu perilaku, ada yang dia tidak suka Karena kekurangan, niscaya ia rela Dengan perilaku yang lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!